Ketika baru dihadap, Black Bolt belum mengeluarkan jurusnya, tapi sudah chaos duluan guys Waduh, ini ngeselin banget sih, tolong ya, sutradara, Pak Sutradara kasih kesempatan Black Bolt lah Untuk menunjukkan kekuatannya dulu gitu loh Sebenarnya sudah hampir keren ya, actionnya itu seperti mau memuncak, tapi dijatuhkan lagi Hai guys, kali ini saya review film Dr. Strange in the Multiverse of Madness Oke, buat kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Youtube saya Iya, akhirnya review film lagi guys Dan film kali ini disutradari oleh Sam Remy ya, seperti kita tahu Filmnya itu keren-keren, ada Evil Dead dan trilogi Spider-Man ya Dan tahun ini berhasil menyutradari film Dr. Strange, Multiverse of Madness Menurut saya filmnya keren, tapi di beberapa bagian ada yang sedikit mengecewakan Dari alur ceritanya maupun penyelesaian masalahnya ya Dan ada tiga karakter utama di film ini Yaitu Dr. Strange, Wanda, dan America Chavez Sebenarnya premisnya cukup simpel ya Wanda ingin berkumpul kembali bersama anak-anaknya di universe lain Tapi dia ingin mengambil kekuatannya America Chavez Tetapi Dr. Strange menghalangi keinginannya itu Supaya tatanan multisemesta ini tidak menjadi kacau Dan tidak membunuh America Chavez ya Dari premis yang simpel itu Pengembangan ceritanya menarik ya Sebenarnya premisnya kan simpel ya Wanda ingin berkumpul dengan anak-anaknya Tapi Dr. Strange tidak setuju Akhirnya terjadi konflik Terjadi perbedaan sudut pandang Dan terjadilah peperangan yang dasyat ya Dan di film ini Wanda sudah terpengaruh oleh kekuatan kegelapan dari kitab Dark Hulk Sebenarnya film ini cukup banyak korelasinya ya Dengan film-film Marvel yang lain Seperti WandaVision, Loki, lalu Infinity War, Avenger Endgame Dan yang terakhir Spider-Man No Way Home Dan juga Dr. Strange yang pertama ya Beberapa tokohnya ya Ada kaitannya dengan film ini Jadi sebaiknya kalian nonton dulu ya Beberapa film yang saya sebutkan tadi Dan di film Dr. Strange Multiverse of Madness ini Plot story-nya itu cukup plot twist ya Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita duga ya Sangat di luar ekspetasi Dan tentunya film ini sangat imajinatif sekali Sangat benar-benar Kita dibuat seperti seolah-olah mengikuti Traveling-nya Dr. Strange dengan America Traverse Untuk menjelajahi beberapa universe Beberapa semesta Karena harus mencari kitab Vishanti Untuk menangkal kekuatan kegelapan Dari kitab Darkhold Nah Opening scene-nya juga Langsung action ya Kalau kalian menonton film ini Jadi sebaiknya jangan terlambat ya Datang ke bioskopnya Dan ada beberapa scene yang saya suka Seperti saat Wanda bernegosiasi dengan Dr. Strange Lalu terjadilah peperangan yang dasyat di kamar Touch Dan pasukannya Wong Ikut mempertahankan ya Ikut mengamankan America Traverse di kamar Touch Dan tetapi di scene itu ya Wanda sudah terpengaruh oleh Kepuatan kegelapan Darkhold Dan kekuatannya itu sangat powerful sekali guys Sangat tidak terkalahkan Jadi Scene ini cukup menarik buat saya Dan Ada beberapa scene yang keren-keren juga Banyak scene action yang cukup menghibur ya Cukup memanjakan mata Tapi sometimes Mental kita seperti dibuat lelah guys Ketika kita mengikuti traveling-nya Dr. Strange dengan America Traverse Untuk mencari kita Vision T Itu tuh Seperti kita di Diikutkan Memasuki ke universe Yang sangat banyak ya Jadi kadang Bikin pusing juga Lihatnya Tapi secara visual Memang Efek-efeknya keren banget Dari CGI Malaupun Efek visualnya ya Green screen-nya Dan lokasi shootnya itu Keren-keren banget Sangat Fantasi sekali lah Pokoknya Imajinasinya sangat Liar sekali ya Dan Dari awal film Kita kan Fokusnya Mencari kitab Vision Untuk Menangkal kitab Darkhold Tapi Solusi itu Ternyata Cukup mengecewakan ya Di pertengahan film Ada beberapa scene yang mengecewakan Menurut saya ya Dan Kalau kita tahu Namanya AC Di bioskop kan dingin ya Saya tuh Satu jam Pertama Tetap Sudah tidak tahan Guys Pengen ke toilet Jadi saya buru-buru Balik dari toilet Tapi scene yang disajikan Agak mengecewakan Ketika Dokter Strange Ditangkap oleh Tim Illuminati ya Lalu dia Di Adili Dan ada beberapa Karakter-karakter disitu Seperti Mordo Lalu Bapak Richard Fantastic Four Dan Ada Kapten Carter Kapten Marvel Mary Flambo Dan ada juga Si Garputala Black Bolt Dan Yang terakhir Ada Profesor X Tapi Yang Ngeselin adalah Ekspresinya mereka itu Seolah-olah mereka punya pandangan yang benar ya Terhadap pola pikirnya mereka Padahal disini Niatnya Dokter Strange itu Sangat baik Sangat positif Tetapi Mereka menanggapinya itu Bahwa Ide yang Akan dilakukan Dokter Strange Itu Bisa menyebabkan Inkursion ya Bisa menyebabkan Kekacauan di universe Padahal Dokter Strange yang ini Beda guys Karena Berbeda dengan Di universe-nya Illuminati Sebenarnya Tapi sudah Ditanggapi dengan Respon negatif Nah Lucunya lagi Adalah Ketika Wanda Melakukan Dreamwalk Dia akan Rohnya masuk Ke Wanda yang baik Lalu dia Mengobrak-abrik Markasnya Illuminati Yang Ngeselin adalah Dokter Strange itu Masih di Borgol Tidak diizinkan Untuk Melawan Wanda ya Ini cukup Mengecewakan sih Buat saya Karena Niat baiknya Dokter Strange itu Disalahpahami ya Dan tim Illuminati itu Seperti Seolah-olah Merasa hero yang Paling kuat Di Semestanya Mereka gitu loh Dan Yang Yang lebih Ngeselin lagi Ketika Wanda sudah Menghancurkan ya Markas Illuminati Akhirnya kan Illuminati Berusaha Menghadang Si Wanda Tetapi Ketika Baru dihadang Si Si Garput Ala ini Black Bolt Belum mengeluarkan Jurusnya Tapi sudah Chaos Duluan Waduh Ini ngeselin Banget sih Tolong ya Sutradara Pak sutradara Kasih kesempatan Black Bolt lah Untuk menunjukkan Kekuatannya dulu Gitu loh Jangan langsung Tau-tau Mulutnya Dibungkam Terus Kepalanya Langsung Meledak Gitu loh Jadi Sangat Mengecewakan sih Buat saya Karena Kan Seolah-olah Di universe ini Kekuatannya Illuminati Itu Cukup Powerful Tapi Kenapa Tidak bisa Menghadapi Kekuatannya Scarlet Witch Atau Si Wanda Ini Dan Udah gitu Ditambah lagi Si Bapak Fantastic 4 Ini Waduh Belum Keluar Jurusnya Juga Udah K.O Lagi Kemudian Disusul Dengan Kapten Carter Dan Kapten Marvel Tetapi Sebenarnya Sudah Hampir Keren Actionnya Itu Seperti Mau Memuncak Tapi Dijatuhkan Lagi Ini Pembawaan Apa Namanya Alur Actionnya Itu Jadi Nanggung Gitu loh Sudah Mau Menuju Puncak Tapi Dibuat K.O Lagi Dan Yang Terakhir Yang ngeselin Lagi Adalah Waktu Profesor X Memasuki Pikirannya Wanda Dia Berusaha Menolong Karakter Rohnya Wanda Yang Baik Tapi Tau Tau Ada Jumpscare Di Belakangnya Langsung Dikretek Abal Abal Dipatahin Kepalanya Waduh Ini Sangat Seperti Apa Ya Tidak Seperti Tidak Ada Kekuatannya Sama Sekali Gitu Loh Tim Illuminati Ini Jadi Cukup Ya Cukup Mengecewakan Sebenarnya Sudah Dikenalkan Di Tengah Tengah Film Lalu Mengadili Dr. Strange Tapi Ternyata Scene Yang Disajikan Tidak Sesuai Ekspetasi Penonton Dan Yang Kurang Realistisnya Lagi Ketika Kita Visanti Ditemukan Itu Kan Kita Sudah Berharap Dari Awal Film Itu Supaya Dr. Strange Bisa Menemukan Kitab Ini Lalu Menangkal Kekuatan Jahat Kitab Dark Hot Tetapi Ketika Sudah Ditemukan Tau Langsung Lanyap Terbakar Oleh Sihirnya Wanda Waduh Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Apakah Kekuatannya Kitab Visanti Ini Tidak Bisa Dikeluarkan Secara Langsung Atau Harus Ritual Dulu Seperti Dreamwork Atau Gimana Jadi Penjelasannya Kurang Detail Dari Sisi Permasalahan Kitab Visanti Ini Karena Seolah-olah Harapannya Ada di Kitab Visanti Tapi Ketika Kitab Itu Ditemukan Malah Langsung Lenyap Begitu Aja Jadi Cukup Mengecewakan Juga Solusi Masalah Itu Seperti Sudah Hangus Gitu Dan Tapi Ada Beberapa Scene Yang Keren Lagi Menurut Saya Waktu Wanda Melakukan Dreamwork Dan Dr. Strange Juga Akhirnya Melakukan Dreamwork Itu Menurut Saya Keren Ritual Seperti Orang Bertapa Gitu Tapi Rohnya Itu Bisa Pindah Ke Karakternya Yang Lain Di Universe Yang Lain Itu Cukup Keren Menurut Saya Dan Untuk Penyelesaian Dari Masalah Di Film Ini Kalian Bisa Tonton Sendiri Nanti Ending Seperti Apa Tapi Di Pertengahan Film Memang Cukup Agak Mengecewakan Dari Scene Tim Illuminati Genre 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 Dikejar Oleh Wanda Khususnya Di Scene Di Sebuah Koridor Itu Cukup Menegangkan Buat Saya Ketika Menonton Film Ini Apalagi Ditambah Dengan Following Kamera Painting Nya Juga Keren Anglenya Shoot Yang Disajikan Keren Keren Sebenarnya Sinematik Cuman Yang Sedikit Mengecewakan Yaitu Dari Alur Cerita Maupun Penyelesaian Konflik Masalahnya Itu Seperti Terlalu Gimana Ya Seperti Terlalu Simple Tapi Seperti Mematahkan Harapannya Penonton Solusi Dari Permasalahan Di Film Ini Dan Yaitu Tadi Yang Kurang 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 Dari Film Ini Penyelesaian Sebuah Masalah Ya Mungkin Itu Aja Kalau Saya Review Terlalu Banyak Kurang Seru Pengalaman Menonton Jadi Itu Aja Review Kali Ini Buat Kalian Yang Belum Subscribe Tinggal Klik Subscribe Tulis Opini Pendapat Kalian Kalau Kalian Sudah Menonton Film Ini Maupun Belum Menonton Film Ini Ekspetasinya Kalian Itu Seperti Apa Oke Ya Itu Aja Guys Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Sampai Jumpa Di Video Berikutnya See you soon Goodbye